Oke pemirsa, ini kita tengah berantur untuk check-in. Ya kan, Nako? Tengok ini. Hai, sayang. Sudah kesujukan, Lian? Itulah saya cekap tadi. Begitu banyak kontor-kontor semua pemirsa. Tapi yang buka hanya ini doang, satu. Oh, ada dua saja. Sungguh-sungguh memenatkan kita mengantri ya, Nako. Baik kita awal dua jam pemirsa, karena ini kondisinya sangat-sangat panjang berantur pemirsa. Kalau kita tadi 30 minit sebelum flight, habis cerita kita ini pemirsa. Ya kan, sayang? Saya rasa ini orang semua flight pukul 10 lah ada ini. Panggungkan kan pemirsa, berapa banyak kontornya ini pemirsa. Satu saja buka, teman berapa panjang ini kita dari sana. Aneh tadi tidur, dia tak ngantuk, dia semangat. Ini lagi, oh, masih panjang ceritanya ini pemirsa. Huh, penat juga menunggu ini. Oke pemirsa, ini kita check-in dulu. Barang-barang kita. Hmm, pemirsa. Akhirnya yang satu jam sebelum flight kita baru sampai. Oke pemirsa, kita udah selesai check-in. Ini pemirsa, kalau tadi kita pandai, tengok sana itu. Kalau kita sudah pandai, sudah kita download aplikasi AirAsia, boleh kita check-in online. So, senang saja pemirsa. Kalau kita check-in manual kan, oh my goodness, memang susah sekali. Ini apa, sayang? Masih. Ini tak boleh bawa nanti, nih. Makan nanti sana lah, jom. Oke, sekarang kita... Oh, my boy. Sekarang kita nak boarding lah. Sebab sudah... Lagi satu jam men-flight. Boarding. Ini juga lambat sebab mau check lagi kita sudah vaksin, kabelu, minit itu semua. Macam topi, kak. Iya kan, kak? Oke, tarik seluruhnya. Oke, oke. Oke pemirsa, ini kita check dulu ya, pasport. But no, like. Oke pemirsa, sekarang... Oh, nasib baik para rambut. Mari sayang. Sayang, pasport saya. Sayang, pasport saya. Anak dengan suami saya di sana pemirsa, karena mereka warga negara. Saya pula penerbantur karena saya warga negara asing. Pemirsa. Mereka salah. Sudah lalu. Beginilah kalau jadi warga negara asing ya. Jadi saya tinggal sendirian tadi. Suami saya yang handle anak-anak. Jom kita... Menuju ke pintu penerbangan kita pemirsa. Jom. Iya, anakku sama tak boleh. Oke. Jom kita lalu. Oke pemirsa, ini itu sangat-sangat kebetulan sekali pemirsa. Harusnya kita itu flight-nya pukul 9 lebih 10 minit. Tetapi pemirsa, jadwal penerbangan kita itu dimajukan 1 jam awal pemirsa. Jadi kita flight-nya ada... Menjadi pukul 8, 10 minit. Beginilah dia kalau kita memberi tiket murah ya. Suka-sukanya aja kan. Itu flight saya, sepatutnya 21.10. Tapi dia tadi sudah buat pengumuman kalau flight kita akan dipercepat. Jadi itu memang rejeki sekali. Karena kita itu perjalanan itu ngang-ngang sekali. Tadi dari rumah kita pukul 6 sampai epok pukul 7. Pukul 7.45 kita sudah selesai semua. 5 minit duduk macam itu. Terus dia buat panggilan. Dia kata pesawat QZ 0107 akan berlepas. Jadi kita pun sudah akan berantur. Ini sekarang suami saya karena sangat sejuk pemirsa. Takut nanti anak-anak sesama. Si baby daun pun sudah macam... Kelinci sudah. Sampai kebaik. Dia sudah pakai batu panas. Kami pun sudah pakai jaket. Lagi dia panggil. Dan satu lagi informasi yang penting itu pemirsa. Kalau kalian mau melakukan flight sekarang ini pemirsa tidak ditanya lagi kalian itu. Sudah vaksin ke? Tidak vaksin ke? Sudah ini ke? Sudah ini. Tapi saya tidak tahu di Indonesia nanti ya. Ini kita masih ada di airport Pinang. Jadi sampai sejauh ini kita tidak ada ditanya itu. Sudah vaksin lengkap ke apa itu semua. Tidak ada ditanya ya. Jadi yaudah. Sekarang kita akan boarding. Kita akan berlepas. Pemirsa. Mak saya pun sudah menunggu dari tadi call. Tak tahu diorang awal sampai ketak. Karena flight kita awal. Satu jam lebih awal pemirsa. Makanya itu diwajibkan dua jam sebelum penerbangan. Kita itu sudah ada di airport. Pemirsa. Sangat-sangat memenatkan dan masih panjang berantur. Ini pemirsa masih panjang sekali. Oh my goodness. Huh. Panjangnya. Jangan lari-lari. Kau tinggal kau nanti. Okey. Ini kosong. Kosong. Sayang kosong kalau buang sajalah. Buang. Kenapa awak susah-susah? Sayang. Air rawa itu buanglah. Bye. Mama kenapa tak boleh bawa percangan air situ? Tak boleh. Kenapa? Memang tak boleh. Okey. Ini kita sudah mau naik pemirsa. Sekarang singgah tengah boarding. Sebab tinggi dana saya ikut apa dia ya. Okey. Jom kita masuk. Akhirnya kita akan melakukan penerbangan ke Indonesia. Pemirsa. Oh my goodness. Pemirsa. Ini kita naik pesawat lah. Okey. Naku tolong ikut apa. Tolong ikut apa. Ini sheet number saya. 4C. 4C. Nomor 4C. Jom kita masuk ke pemirsa. Sudah tidur. Ahad ya. Sudah jadi kelinci. Okey ya. Ini kita mau masuk ke pemirsa. Kami mulai bekerja sama Anda untuk segera menempati tempat duduk sesuai dengan usi di hadapan Anda. Silakan memberi jalan bagi tamu lainnya. Kaki saya buka. Sudah duduk saya dengan anak-anak saya semua satu lain. Tapi suami saya sendiri di belakang. Dia nomor 28 pemirsa. Pisah dia sendiri. Saya selalu putenang. Kaki saya kesian. Amat, ada tempat makang. Ada tempat makang. Okey pemirsa kita udah turun dong. Sape. Jalan-jalan pun. Sayang. Mereka suara pun tali kasih tengok. Baik. Mari kita. Wah. Baik. Tali kasih niat. Aka. Aka tunggukah? Aami. Kau jalan tak? Okey. Jom. Okey-okey. Okey. Mari nak pun. Sekarang kita mau. Misalnya tidak tahu pemirsa. Apakah dia mengecek ini. Itu-itu. Itu tidak tahu ya. Yang jelas. Penerbangan hari ini. Sungguh menegangkan bagi saya ya. Mari kita. Berjalan. Kita udah turun dong. Pemirsa. Apa? Saya tahu ini. Tidak banyak orang. Saya tahu ini lah. Pintu ketibaan berapa ini? Tidak banyak orang. Sana itu. Panggil kau. Oke pemirsa. Kita udah sampai di Indonesia. Ternyata pemirsa. Setelah kita mendarat di Indonesia itu. Hanya ditanya. Status vaksin kita. Boleh kita tunjuk status vaksin digital. Boleh manual lah. Tunjuk buku. So. Kalau kalian sudah macam saya. Dua kali vaksin. Oke lewat saja. Anak-anak tidak akan ditanya ya. Itu saja pemirsa. Dan kita akan mengisi. Di sini. Kita mengisi dulu di sini ya. Baru kita akan lewat ya. Mari kita isi dulu pemirsa. Oke pemirsa. Sekarang kita udah mau nunggu. Kita punya bag. Singgam sudah ambil. Dia punya trolling. Karena kita punya bag. Itu banyak sekali pemirsa. Bag kita sudah di sana dong. Sayang. Bukan kaitu bag kita darling. Yalah. Lepuk di bawah. Pergi sana. Oh. Ni sayang. This one. Amboi amboi. Ini satu bag. Hah? Tentang. Ni lagi bag kita. Lagi dua belum datang sayang. Ya. Sudah dua. Mana boleh dia angkat. Boleh? Lagi satu ya. Sebab kita tertulis. Bukan tu. Oke pemirsa. Kita udah angkat semua kita punya barang. Bag pun sudah dapat semua. So sekarang kita akan keluar pemirsa. Saya sudah sangat sakit perut. Sudah? Jom naku. Oke sekarang ini adalah last pemirsa scan. Kita punya barang. Udah penat sekali lah. Tutup kan? Hah? Dia tutup. Oke pemirsa udah selesai semua. Sekarang kita akan keluar pemirsa. Mereka pun coming. Sudah? Boleh? Kenapa Darli? Bisa. Jom kita keluar. Agak-agaknya. Saya tidak tahu dia. Sehingga maka kelangkabut dia di sini. Jom. Mari kita keluar. Keluar sini. Oke. Oke. Alhamdulillah dia medan. Lima tahun aku tak pulang. Dan itu sama aja. Tidak ada perubahan. Tadi kata dia yang jemput kami. Tapi gak nampak-nampak dia. Batang hidungnya pun tidak nampak ini. Entah kemana dia. Mungkin dia sudah bad mood kot. Mereka biasa menunggu di luar. Dan saya tidak boleh menelpon. Bukan tidak boleh. Tidak bisa lagi menelpon. Karena kat saya sudah tidak bisa lagi digunakan di sini. Mari kita keluar terus. Mencari si Bapak Nirmala. Sudah capek sekali ini pemirsa. Oh. Mana dia? Bahaya ini. Suami saya pun jalan saja keluar. Saya pun tidak tahu ini di mana yang menjemput tadi. Ini pemirsa. Pening kepala otak. Karena kita ini sudah sampai di area parkir. Ini dia yang menjemput saya pemirsa. Ini Bapak Nirmala. Ini sepupu saya. Halo. Bapak Nirmala. Bapak Nirmala. Rasmi. Gede. Ah, nuker-nuker. Oke pemirsa. Kita sudah selesai dong sampai ini. Sekarang yang jemput saya ini adik saya. Udah. Dan sekarang kita nak bertolak. Ayo sana ya, Naku. Capek sekali. Ah, inilah Monda, Naku. Ini Monda. Dan selamat datang ke Indonesia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.